Intro Halo semua Welcome to Podcast Bintaro Bincang seputar notaris Kenalin aku Ami dari Vokal Tengs Hukum UI 2018 Dan aku Sela dari Vokal Tengs Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018 sama Ea Ami juga Semuanya buat yang belum tau Podcast Bintaro ini merupakan podcast yang bahas tentang Masalah-masalah isu terkait notaris Yang dibungkus dengan cara yang Sederhana, singkat dan dapat Diminerti. Wah betul banget tuh Dalam podcast ini bakal Ada 3 episode yang pastinya menarik-menarik Banget nih. Nah hari ini adalah Episode 1 nih nih Nice banget nih. Hari ini kita bakal Bahas topik tentang apa sih itu Moratorium notaris, apa itu jangka Waktunya, apa isinya, kenapa ada Itu moratorium. Jadi Kita bakal langsung masuk ke 3 episode 1. Wah iya seru banget ya Jadi tanpa berapa lama lagi langsung aja yuk Kumpas tuntas isi moratorium notarisnya Nah jadi isu moratorium notaris ini Sempat jadi isu hot gitu loh di karangan mahasiswa Sama ahli hukum karena Tahun 2018 PLT Dirjen Kemenkum HAM, Freddy Harris tuh Sempat menyatakan wacana untuk mengadakan Moratorium pendidikan penotariatan Nah buat temen-temen yang gak tau Moratorium tuh sebenernya menurut KPBI Sebenernya penangguhan penundaan Jadi kalau digabung dengan Pendidikan notaris Jadi kayak bakal ada penangguhan Pendundaan pendidikan notaris Nah gimana sih ini bener jadi gak sih Sebenernya Wah iya ini Memang ini sempat jadi isu-isu yang hot banget Dan viral pada waktu itu ya Dan pada akhir ya pada tahun 2019 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menuris teknik T Mengulangkan surat edaran nomor 3 Garing M, garing SE, garing 8, garing 2019 Tentang moratorium pembukaan program studi Kenotariatan program magister Seperti itu Oh udah jadi surat edaran ya? Iya betul Nah berdasarkan surat edaran yang udah aku sebutkan tadi Isi moratoriumnya adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementeris teknik T Untuk sementara waktu menghentikan semua proses Bagi pembukaan program studi Kenotariatan program magister Oh jadi semua universitas yang ngadain notaris Itu bakal dihentikan apa yang ingin lakukan itu? Oh enggak dong Jadi yang dihentikan adalah Pembukaan program studi magister kenotariatan yang baru aja nih Nih misalnya nih Aku kasih contoh Sebut saja universitas X Yang sebelumnya gak ada program magister kenotariatan Dan baru aja pengen ngebuka program studi magister kenotariatan Nah itu udah gak bisa sayang banget ya Nia Oh gak bisa sama sekali Atau ada penguncual yang lain gitu? Nah mengenai hal itu ada kabar baiknya nih Berdasarkan surat edaran yang udah aku sebutkan tadi Pembukaan program studi kenotariatan Masih dimungkinkan bagi daerah 3T Terdepan, terluar, dan tertinggal Dan daerah-daerah tertentu Berdasarkan kebutuhan dan kondisi khusus Oh jadi si peraturannya masih mengakomorasi kebutuhan Indonesia terluar ya Iya betul banget Nah ini kalau udah berlaku Berlakunya sampai kapan ya Sel? Jadi jangka waktu berlakunya moratorium ini nih Terhitung tuh sejak diterbitkannya surat edaran Yang sudah aku sebutkan tadi tuh Yang terhitung dari tanggal 16 September 2019 Dan masih berlaku sampai sekarang Oh jadi udah berlaku ya Sel? Tapi kalau kita ya semakses hukum sama alih hukum Gak pernah kayak terdampak secara langsung itu sih Dampaknya apa aja deh? Jadi seperti yang sekilas tadi sudah aku bahas juga Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tidak lagi memproses usul pembukaan Program Studi Kenotariatan Program Magister yang baru nih Jadi udah gak ada lagi nih Mi Izin baru pendirian PORDI Magister Kenotariatan Yang dikeluarkan Baik perguruan tinggi swasta Maupun perguruan tinggi negeri Seperti itu Mi Jadi buat UNIF yang udah pernah ada Program Kenotariatan KUI Gitu-gitu gak terdampak ya berarti dengan semanya nih Nah perguruan-perguruan tinggi Yang sudah mendapatkan izin pendirian Dan sudah menelenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan sebelumnya Tetap dapat berjalan komis Seperti biasanya gitu Nah aku tuh sebenarnya penasaran ya selanjutnya tadi Karena ini isunya agak sensasional gitu loh Alasannya kenapa sih sampai pemerintah bisa Nide bikin moratorium kayak gini gitu loh Jadi latar belakang adanya moratorium Pembukaan Program Studi Magister Kenotariatan ini Yaitu dalam rangka adanya pembinaan Dan peningkatan butuh kualitas pendidikan akademik Program Studi Magister Kenotariatan Nah setelah ini tuh adanya pertimbangan nih nih Bahwa jumlah lulusan Magister Kenotariatan tuh Melebihi daya tampung formasi jabatan notaris yang ada Nah kalau yang penasaran daya tampung formasi jabatan tuh apa Nanti itu ada kominu bahasan selanjutnya Berat tuh ya alasannya Ada gak sih alasan lain yang menurut ekstrak bener-bener penting Kenapa sampai ada moratorium ini gitu Nah ada banget nih Jadi dari Ketua Pemurus Wilayai Ikatan Notaris Indonesia Atau biasanya disebut gini ya Dari Sumatera Utara berpendapat moratorium ini dibuat Karena adanya permasalahan dalam program Magister Kenotariatan Yang sudah berlangsung cukup lama Yaitu banyak sekali perbuatan tinggi baik negeri maupun swasta Yang membuka program Magister Kenotariatan Namun tidak dibagi dengan standarisasi kurikulum Dan peningkatan kualitas praktis Antara kapus-kapus yang mengenggarakan Program Studi Magister Kenotariatan ini Nah sehingga banyak banget laporan-laporan buruk Atas pendidikan Kenotariatan yang selama ini disenggarakan Karena dianggap hanya mencetak perusahaan Magister Kenotariatan Tanpa memperhatikan kualitasnya Kualitasnya gak sesuai sama harapan gitu-gitu ya Oh iya betul Sebenarnya juga pernah lihat artikel relax sama gitu kan Katanya kalau misalnya di Indonesia Kebanyakan perburuan tinggi yang ada di program Kenotariatan itu Kebanyakan satu minggu doang gitu loh gitu ya Bahkan gak all day gitu loh Walaupun udah gak all day pengajarnya juga bukan ekspert yang biasa praktis di Kenotariatan gitu loh Cuma dosen-dosen S1 yang ngajar perdata gitu loh Makanya kayak banyak banget yang bilang kalau misalnya ini perburuan tinggi yang ngajar Kenotariatan itu gak sesuai dengan kualitas yang diharapkan gitu gitu Oh iya sih Nah gue tuh sebenarnya penasaran nih dari tadi Nah apa sih semua universitas-universitas tuh kayak pengen sembuhin Kenotariat 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 gitu loh Nah denger-denger ya Niami Berdasarkan pasal 3 huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa syarat untuk dapat yang akan menjadi notaris adalah Beri jasa sarjana hukum dan lulusan jenjang S2 Kenotariatan Nah disahkannya Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini mengakibatkan syarat untuk menjadi notaris harus terata 2 Kenotariatan Nah mungkin gara-gara itu sih Mi Jadi banyak perburuan tinggi yang berlomba-lomba untuk membuka studi program Magister Kenotariatan ini Oh buat persidakan S2 nya itu ya Jadi dengan adanya ketentuan tersebut maka banyak perburuan tinggi negeri dan swasta yang membuka program Magister Kenotariatan Sebenarnya kan kalau misalnya dilihat universitas lain atau jurusan lain yang banyak dimana-mana Emang kenapa defsi notaris ini nggak boleh banyak banget gitu Jadi banyak perburuan tinggi yang membuka program Magister Kenotariatan akan mengakibatkan peningkatan mahasiswa lulusan Magister Kenotariatan nih Yang tidak diimbangi dengan formasi jabatan yang tersedia Ya tadi aku bilang itu Nah terkait dengan ditepikannya notarian ini mahasiswa hukum sama ahli itu punya reaksi khusus gitu nggak sih? Oh tentunya ada banget lah Mi kalau reaksi-reaksi kayak gini mah Nah Ketua Ikatan Notaris Indonesia Yolita Widyadari menyatakan tersetujuan dan dukungan atas moratorium ini Mendukung ya justru? Iya mendukung Nah Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia Tri Firdaus Akbar Shah juga setuju dengan adanya moratorium ini Mi Tapi memang kan setiap kebijakan atau apa pasti ada pro kontra nya ya Pasti ada kayak kesetujunya Iya bener 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 Nah memang nih tentang moratorium notaris ini ada juga yang menangkapi keberatan atas moratorium ini seperti dari kalangan calon-calon notaris Bener kayak mahasiswa udah mau salah gitu jadi mahasiswa jadi notaris kira-kira ya Nah tapi seperti semua kebijakan yang udah ada pasti ada pro kontra dan dukungan gitu-gitu kan Yang bisa kita lakukan essentially cuma berharap semoga ini kebijakan bener-bener bisa mengakomodasi kebutuhan dan menjadi jawaban atas masalah yang udah kita bahas sebelumnya Nah temen-temen kita udah masuk ke sesi terakhir nih Sel, kursi penutupan Gue kalau gue mau izin coba ambil kesimpulan dikit ya Iya Jadi sejauh yang gue denger dari di Sel, karena adanya moratorium notaris ini kita semua perguruan tinggi baru yang pengen buka program penutupan udah gak bisa ya Ya kecuali universitas yang ada di wilayah 3T, terdepan, terluar dan tertinggal dan kondisi kursi-kursi lainnya yang mengecualikan peraturan itu Nah dengan adanya komentar ini jadi kan Mas Adikti udah gak lagi menerima usulan pembukaan notaris baru sehingga udah gak bisa lagi nih buka notaris baru gitu Ada apa yang kurang gak siswa? Nah mau nambahin aja sih ini dari penjelasan yang tadi udah kamu sebutkan Moratorium ini tuh dimaksudkan dalam rangka pemindahan dan peningkatan untuk kualitas pendidikan program studi magister kenotariatan Serta tuh mempertimbangkan bahwa sekarang jumlah lulusan program magister kenotariatan kan sudah melebihi daya tampung formasi jabatan notaris yang udah ada Oke keren banget nih memang bahasan hari ini ya Kita buat episode kali ini cukup satu dulu Mengenai bahasan selanjutnya bakal lanjut oleh set 2 baru temen kita Inji sama Michelle ya sayang Gue makasih banget nih sama Alisa yang udah riset jauh banget buat tentang isu-isu ini Dan ngasih kita info yang fresh gini banget ya Thank you banget Michelle Udah dulu buat episode satu kali ini See you on the next episode Bye bye Bye